Intro Selamat petang salam sujera isu hangat petang ini Saya bukan biawak pembangkai dari Malaysia kini Berita sebenarnya dicabar dan dipersoalkan Kerana lewat mendedahkan apa yang dianggap campur tangan menteri dalam pasukan keselamatan Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur berkata Dia masih ada harga diri Memberi respon dengan nada tegas kepada Malaysia kini Abdul Hamid memberitahu ada sebab mengapa dia menyatakan isu yang selebihnya di alaminya Dalam pasukan keselamatan itu pada hari akhir terakhirnya Sebagai pegawai tertinggi polis di Raja Malaysia PDRM Selain menafikan pendedahan itu tidak akan dibuat jika kontraknya disambung Abdul Hamid menegaskan dia bukan seperti haiwan pembangkai atau pemakan bangkai Saya bukan biawak yang makan bangkai Saya masih ada Maruah diri katanya Terdahulu seorang pemimpin Bertengahan bersatu membangkitkan persoalan motif Di sebalik tindakan Abdul Hamid mengadakan sidang media di Bukit Aman semalam Abdul Hamid akan bersara secara rasmi pada istrin ini Dan tempatnya akan digantikan timbalan ketua polis negara Asril Sani Abdul Sani Dalam sidang media itu Abdul Hamid tersebut Secara terbuka mendedahkan menteri dalam negeri Hamzah Zainuddin campur tangan Dalam pelantikan pegawai polis Hari ini ketua-ketua bersatu Kopung Norizan Ali berkata Jika benar dakwaan campur tangan itu berlaku Sejak hari pertama Hamzah dilantik sebagai menteri dalam negeri Mengapa selama ini Abdul Hamid hanya berdiam diri Adakah jika hidmat Abdul Hamid disambung lagi sebagai ketua polis negara Dia tetap akan bersuara dengan nada yang sama Atau tiba-tiba memuji Hamzah Soal Norizan dalam kenyataannya Untuk rekod Hamzah merupakan ahli parlimen UMNO yang melompat Menyertai bersatu Selepas BN dikalahkan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum lalu Selepas bersatu keluar PH dan menyebabkan gabungan itu jatuh Sebagai kerajaan yang mendapat mandat rakyat Hamzah dilantik menjadi menteri dalam negeri Serta setiausaha agung bersatu Dalam reaksinya hari ini Abdul Hamid juga menasihatkan agar pihak yang tidak senang Dengan kenyataan dibuatnya Mengenai campur tangan politik dalam PDRM agar lebih berhati-hati Bagi tahu dia jangan buat desa kering katanya Menjawab persoalan mengapa kenyataan sebegitu tidak dibuat lebih awal Bekas pengarah cawangan khas Bukit Aman itu menjelaskan Selama ini dia sibuk Mengejar masa untuk memperbetulkan kepincangan dalaman PDRM Hanya akhir-akhir ini Yaitu semakin hampir Tarik tamat kontrak perkhidmatan saya Semakin ketara campur tangan menteri untuk mengatur budak-budak kita Bagi mengisi jawatan-jawatan penting katanya Sekian istimewa petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye